Shalom 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 Bokotov Pagi yang indah, pagi yang luar biasa Hari yang Tuhan beri untuk kita kembali Adam melakukan aktivitas kembali lagi Saya bersyukur bisa menjumpai anda Pagi hari ini tentu Dengan semangat yang sama Dengan passion, dengan api yang sama Haleluya Sebab apa yang Tuhan berikan kepada kita Itu adalah hal yang sangat luar biasa Dia memberikan yang terbaik kepada kita Dia memberikan anaknya Dia memberikan firmannya Dia memberikan fondasinya Untuk kita berjalan di atasnya Karena itu Bersuka citalah kita semua pada hari ini Karena kita terus melangkah Hari lepas hari bersama dengan dia Di atas kebenaran firman Tuhan My God, God is good, God is great Tadi malam Kemarin kita berbicara tentang Indonesia and God's decree So amazing, I wish You were there, kalau anda tidak sempat hadir ke malam Saya harap sangat sayang Kalau anda datang, kita kupas bagaimana sih Rencana Tuhan Bagaimana sih apa yang Tuhan sudah rancangkan Untuk setiap kita Dan untuk bangsa kita Indonesia So great, amazing It's even giving me more Fire to stand Yang berbicara Itu membuat saya semakin semangat Untuk berdiri Berdiri, berjalan Sesuai dengan rencana Tuhan Berdiri untuk mendoakan bangsa kita Indonesia tercinta So praise the Lord God is good, God is great Tuhan tidak pernah memberikan kita berjalan Apa namanya Dia tidak memberikan kita berjalan Untuk kita tidak tahu Dia tidak pernah memberikan kita Untuk berjalan di dalam ketidaktahuan Berjalan Tidak melihat Tapi Tuhan memberikan kita berjalan Dengan tuntunan Yang sangat jelas Kalau anda perhatikan Tuntunan Tuhan Atas kehidupan kita Untuk kita pribadi Sangat jelas Untuk bangsa kita Indonesia Juga jelas Dia tidak bawa kita untuk melihat secara samar-samar Tapi dia bawa kita melihat Hari lepas hari Through the eyes of revelation in Yeshua Lewat kacamata pewayuan di dalam Yesus Dia perlihatkan kepada kita Bahwa benar Perjalanan orang-orang yang Tuhan Mau munculkan di hari terakhir Adalah perjalanan yang sangat luar biasa So praise the Lord Pagi hari ini Kembali kita akan merenungkan Apa yang Tuhan Mau bawa kita Dalam rencana Tuhan Tapi sebelumnya Mari kita sapa dulu bersama-sama Dia yang berfirman Dia yang menyediakan jalan Dia yang melepaskan Finaman itu atas kehidupan kita Pemberian yang terbaik Bapak terima kasih Buat pagi ini Kami bersama-sama datang kepadamu Kami puji engkau Kami terima kasih We praise you Lord Engkau berikan untuk kami Ada di hari ini Berarti engkau mau kami berjalan terus Menempuh jalan yang engkau sudah siapkan Yaitu di atas firmannya Dan bilang firmanmu ini menjadi dasar kehidupan kami Untuk hidup kami kembali hari ini Terima kasih Bapak Kami terbuka untuk tuntunanmu Haleluya Amen Oh my God Tuhan itu luar biasa Hari ini kita berbicara Sesuai dengan apa yang saya tulis disitu Kalau sedua Yang ketujuh Kita akan Lihat bagaimana Paulus itu betul-betul rindu Supaya Orang-orang yang mendengar Pemberitaannya Karena Ingat Paulus itu bawa Satu kabar baik Paulus bawa kabar Perpindahan He's not just giving The people good news Tapi dia membawa pesan He's giving a message For those who hear Bahkan Paulus dengan jelas Berkata Dia berbicara Kepada orang-orang yang Sudah dipanggil Sebelum dunia ada Sebelum dunia ada Orang-orang itu sudah dipersiapkan Sudah dipanggil Sama seperti waktu Saya sharing tentang penglihatan Saya lihat ada nama-nama yang keluar Dari takhta Tuhan Nama-nama itu saya tidak kenal Dan Tuhan katakan Itulah nama-nama Yang berhak mewarisi Seluruh kebenaranku Kata Tuhan Ya waktu itu saya dapat penglihatan Saya lihat Dari takhta Tuhan From the mercy seat Dari tabut perjanjian itu Saya lihat dalam penglihatan Keluar nama-nama Nama-nama Lalu mereka ada di Di awan Di udara Dan saya berdoa waktu itu Siapa nama-nama ini Dan roh gudus ingatkan pada saya Itulah nama-nama Bagi orang-orang yang sudah ada Di dalam kitabnya Tuhan Sebelum dunia ada They were already there In my book Says the Lord Mereka sudah ada dalam kitabku Dan Tuhan katakan Aku mau mereka itu hidup Sesuai dengan apa yang tertulis Di dalamnya Demikian juga Paulus Makanya Paulus semangat Dia memberitakan Injil Bukan hanya Injil Keselamatan Kabar baik Tapi dia memberitakan Injil Kepada orang-orang Yang telah ditetapkan Tuhan Ephesos 1 berkata Orang-orang yang sudah dipilih Sebelum dunia dijadikan Nah Untuk itu Orang-orang yang sudah dipilih Sebelum dunia dijadikan Makanya Paulus bersemangat Untuk berbicara bahwa Orang-orang ini Harus segera berdiri Di atas kebenaran firman Mungkin kalau anda belum pernah Lihat ayat itu Saya mau aja kita lihat Ayat itu di dalam Ephesos 1 dulu Ephesos sebelum kita Kepada kolose Kolose 2 ayat 7 Yang akan kita bicarakan Pada hari ini Kita lihat dulu Ephesos 1 Ini Paulus luar biasa loh Dia datang Dia berbicara Menyampaikan kebenaran Untuk orang-orang Yang Tuhan sudah persiapkan Sejak lama Ephesos 1 4 dikatakan Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus Dan tak bercacat Di hadapannya Nah Berdasarkan pernyataan ini Yang roh kudus Singkapkan kepada dia Orang-orang yang dipilih Sebelum dunia dijadikan Supaya tak Supaya kudus Dan tak bercacat celah Bagaimana Supaya kudus Dan tak bercacat celah Kemudian roh kudus Memperkenalkan fondasi Buat orang-orang yang Tuhan Sudah tetapkan jauh-jauh hari Sebelum dunia dijadikan Segera orang-orang itu Berdiri di atas fondasi itu Dan berakar di dalamnya Maka itu sekarang Ketika hari ini Kita mau kupas tentang Kolose 2 Yaitu 7 Maka kita lihat Betapa gairahnya Paulus berkata Kamu adalah orang-orang Yang dipilih Kamu adalah Oleh karena kasih karunia Because of grace You have been appointed And chosen Appointed Chosen By grace Now you need to stand Upon the firm foundation Kamu harus Berdiri di atas fondasi Yang kokoh Maka itu dalam Pemberitaan injilnya Di jemaat kolose Dikatakan Kita lihat Sekarang kolose 2 Ayat yang ke-7 Dikatakan di kolose 2 Ayat yang ke-7 Hendaklah kamu Berakar di dalam dia Dan dibangun Di atas dia Hendaklah kamu Bertambah teguh Dalam iman Yang telah diajarkan Kepadamu Dan dalam hatimu Melimpa dengan Dengan syukur Dikatakan Hendaklah kamu Berakar di dalam dia Dan Paulus Tahu betul Dia yang dimaksudkan Adalah Yesus Karena Yesus Sampaikan di dalam Surat yang lain Yohanes 14 Suratnya Yohanes Yohanes 14 Yohanes 14 Yohanes 6 Yesus berkata begini Akulah jalan Akulah kebenaran Dan akulah hidup I am the way I am the truth And I am the life Jadi Yohanes Berbicara dengan Paulus Waktu itu Yohanes bersaksi Bahwa ketika Yesus ada Karena di jaman Yesus ada Paulus belum ada Waktu itu Jadi tentunya Mereka berbicara Satu dengan yang lain Murid-murid Berbicara satu dengan yang lain Dan ketika Paulus pun masuk Di dalam murid-murid Tuhan Bersama-sama Maka ada kesaksian Di antara mereka Dan akhirnya Paulus Menyimpulkan bahwa Orang-orang yang telah Dipilih oleh Tuhan Sebelum dunia dijadikan Yang tadi kita baca Efesos 1 Maka Paulus Menyimpulkan begini Inilah orang-orang Yang harus dibangun Dibangun di atas Jalan kebenaran dan hidup Yang dikatakan oleh Surat Yohanes 14 Ayat 6 Jalan kebenaran hidup Adalah Yesus Itulah fondasi Sekarang Di dalam kolos 2 Ayat 7 Paulus berkata Kamu harus berakar Di dalam dia Dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah Tunggu dalam iman Yang telah diajarkan Setelah diajarkan Kepadamu Dan hendaklah hatimu Melimpa dengan ucapan syukur Ya kalau kita lihat Di dalam Inggris juga dikatakan Rooted Built up And established Rooted Built up And established In the faith Berakar Dibangun Dan ditegukan Di dalam iman Dan kita semua tahu Iman itu berbicara Hal-hal yang ada Di belakang tabir Tapi iman juga Menyingkapkan Hal-hal yang akan datang So itu berbicara Apa yang sudah tertulis Dalam kitabnya Tuhan Apa yang jauh-jauh Yang sudah direncanakan Oleh Tuhan Paulus berkata You have to be rooted You have to be built up And established In the faith Faith Iman itu adalah Hal-hal yang sudah ada Di belakang tabir Yang tersedia Untuk berjalan hidupmu Kedepan 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 Nah Tuhan mau Hari ini kita juga Seperti itu Dengan firman yang dibukakan Dengan powo yang dibukakan Tuhan mau Kita betul-betul menangkapnya Tangkap firman Tuhan itu Dengan sungguh-sungguh Jadikan firman Tuhan itu Sebagai fondasi Untuk kita berpijak Sampai Jadi jangan hanya mendengar Kita harus izinkan firman itu Menjadi fondasi kita Sampai betul-betul berakar Berakar Kemudian dibangun Harus berakar dulu Kita harus masuk kepada kedalaman Tidak mungkin kita Dibangun Kalau tidak Kebawah dulu Kalau Anda lihat Orang mau bangun Satu bangunan Maka Semakin tinggi bangunannya Maka fondasi Kebawahnya harus Semakin dalam Jadi bagaimana Kalau kita mau menjadi Satu bangunan yang kokoh Maka fondasi Di bawahnya pun harus kokoh Dan ini yang Paulus sampaikan Yang rogurus Taruh dalam hati saya Untuk saya bagi Kepada Anda semua Satu hal yang Anda harus tahu Satu hal Anda harus tahu Seperti Paulus katakan Kita ada Bukan Jadi begitu saja We are here for a purpose Seperti tadi malam Saya katakan Kita ada Kita lahir Sampai hari ini Bahkan ketika kita mendengar Firman ini Ketika Anda mendengar Suara saya Saya harus katakan You are created You are existed For a divine purpose Anda hadir Anda hidup Anda mendengar Pernyataan ini Firman ini Pada pagi hari ini Maka Anda harus tahu Bahwa Anda Anda diciptakan Anda exist sampai hari ini Untuk Tujuan Tuhan Nomor satu Kita harus tahu itu Latar belakang Seperti apapun Mau latar belakang Keluarga yang pernah Berantakan Tapi ketika Anda hadir Bahkan mendengarkan Perkataan saya hari ini Maka saya mau katakan You are here You are existed You are born on this earth For a divine purpose Untuk ini Tuhan hadir Untuk membukakan Kepada kita Roh kudus Hadir untuk membukakan Kepada kita Bahwa orang-orang Yang telah ditetapkan Tuhan Jauh-jauh hari Sebelum dunia ada Kalau berbicara Sebelum dunia ada Berarti sebelum dosa ada Tadi Efesos 1-4 Sebelum dunia ada Berarti kalau sebelum dunia ada Sebelum dosa ada Kita sudah dipilih Tuhan Untuk kita hidup Dan akhirnya menyatakan Siapa Tuhan itu Uh praise God Praise God Tapi sekarang Paulus berkata begini Kamu harus punya kesadaran itu Bahwa kamu Dipilih sebelum dunia ada Lalu kemudian Kamu harus berakar Di atas kebenaran itu Kamu harus berakar Di atas firman yang diberikan Kita harus berakar Di atas firman yang juga Saya bagikan pada hari ini Firman itu Harus jadi fondasi Kita di bank Harus berakar Lalu ketika kita berakar Berakar itu artinya Renungkan meditasi Baik-baik Baik-baik Renungkan baik Bahwa Hey Aku ada Oleh karena dia Aku ada Oleh karena rancangan dia Berarti kalau aku ada Oleh karena dia Oleh karena rancangan dia Berarti ada sesuatu yang besar Yang Tuhan mau menyatakan Melalui hidupku Nah Ketika kita merenungkan begitu Maka sesungguhnya Kita sedang berakar ke dalam Waktu kita berakar ke dalam Nah Praktek hari-harinya itu Day-to-day aktivitinya itu Itu mulai Proses membangunnya Jadi dalam kita berjalan Hari lepas hari Setelah kita mendengar firman Lalu kita renungkan baik-baik Karena waktu kita berakar Di dalam dia Tentunya Tentunya ini dia Kesetiap orang yang mendengar firman Dan firman itu Mau berakar dalam hidupnya Ke bawah Yang hanya bisa lihat Di dalam diri kita sendiri Orang belum melihat Ketika satu benih jatuh Di dalam tanah Dan benih itu mulai berakar Ke bawah Orang belum melihat Orang belum melihat Nah demikian pula kita Waktu kita Merenungkan firman Tuhan Firman kita sedang renungkan Mungkin orang belum melihat Tapi kita harus Kita harus bisa pastikan Bahwa firman itu Berakar Firman itu berakar Kita pun berakar di atas firman Jadi kita harus dengar Caranya gimana Waktu kita mendengar firman Fondasi itu sudah ada Waktu kita mulai masuk Ke dalam firman Nah nanti Tentunya firman itu Akan berkata kepada kita Mengajar kepada kita Ada bagian-bagian Yang harus kita buang Yang tidak bisa kita berpijak Di atasnya Yaitu hal-hal yang ada Di dalam dunia yang Yang sudah tercemar oleh dosa Kalau kita mau berakar Di dalam firman Harus satu saja Fondasinya Harus satu saja Dasarnya Yaitu firman Tidak bisa ada percampuran Kalau kita menerima firman Sebagai dasar Maka kita berakar Di situ Hanya berakar di atas firman Dan kita harus bisa Pisahkan Mana dulu kita dibangun Di atas Faham manusia Kita dibangun dari Dari Hikmat manusia Kita dibangun dari Filsafat manusia Dari turun teburun Sekarang kalau kita harus Waktu kita mendengar firman Saya yakin Roh Kudus akan beritahukan kepada kita Perbedaannya Perbedaannya Karena kita sedang dibangun Dan kita sedang mengenal yang benar Paulus berdoa loh Untuk hal itu Di dalam doanya Paulus Paulus katakan begini Dalam ayat lain Dalam ayat lain Dikatakan begini Dalam kolose Kolose 1 ayat 9 Sebab itu Sejak waktu kami mendengarnya Jadi Paulus mendengar Dan mendengar Dan melihat orang-orang Di kolose ini Luar biasa Dia kata begini Kami tidak berhenti berdoa Untuk kamu Kami meminta Meminta kepada Tuhan tentunya Supaya kamu menerima Segala hikmat Dan pengertian yang benar Untuk mengetahui Kendak Tuhan dengan sempurna Dia berdoa Supaya orang-orang di kolose Pada waktu itu Karena melihat gairah mereka Kepada Tuhan Tapi gairah saja Tidak cukup Mereka harus dibangun They have to be rooted Built up Establish Mereka harus Kalau cuma bersuka cita Passion Itu masih belum kuat Belum kuat Harus segera dibangun Demikian pula Kita yang hidup Di hari-hari terakhir Kalau tantangan semakin kuat Anda bisa tahu ya Kalau kita lihat Di dalam firman Hari-hari terakhir itu Masa yang sukar itu datang Kenapa Alkitab sudah bernubuat Hari-hari terakhir Masa yang sukar Karena setan tidak mau Karena begini menjelang hari terakhir Orang-orang disebut milik kepunyaannya Itu akan disempurnakan Dan akan mempermuliakan Nama Tuhan Tentunya setan berusaha Menghalangi orang-orang itu Supaya tidak masuk Kepada apa yang menjadi Rencana Tuhan Tapi hari ini Saya mau katakan Memang kita Rasa seperti Hari yang sukar Intimidasi Serang itu datang Tapi saya mau katakan Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Keputusanmu Menentukan masa depanmu Keputusanmu hari ini Untuk berakar di dalam firman Kemudian bertumbuh Di atas firman Itulah yang menentukan Karena itu Push through Jalan terus Sekalipun Anda ada dalam tantangan Jalan terus Fokus on the word of God Merenungkan firman Tuhan Sebab di atas fondasi ini Saya mau katakan Fondasi firman Tuhan Adalah fondasi yang luar biasa Tidak ada kegagalan disitu Tidak ada keraguan Kalau Anda berakar Di atas firman Maka Anda tidak berakar Di atas keraguan Oh praise God Kalau Anda berakar Di atas firman Maka Anda tidak berakar Di atas kekhawatiran Anda tidak berakar Di atas ketakutan Anda tidak berakar Di atas Intimidasi Anda tidak berakar Di atas Kegagalan Tapi Anda berakar Di atas kehidupan Anda berakar di atas dia yang berfirman jadi letrang, menciptakan alam semesta, you are rooted in the word of life anda tidak berakar di atas ketakutan tidak di atas kegagalan tidak di atas kebimbangan tidak di atas intimidasi, no you are rooted in the word in the word of life you are rooted in the assurance of God, anda berakar di atas kepastian di atas keyakinan di atas firman yang menciptakan alam semesta ini wow, kalau kita mengerti akan kebenar ini, maka waktu kita bertumbuh ke atas, kita menjadi pribadi yang kuat, karena apa yang kita makan, itu yang akan kita hasilkan kalau anda makan makanan yang tidak baik, maka itu akan merusak tubuhmu, membuat anda sakit perut tapi kalau anda makan makanan yang tepat apa yang anda makan disitulah yang akan menjadikan anda kalau anda makan firman Tuhan ini memberikan dirimu berakar di dalam firman maka anda jadi sesuai dengan apa yang anda makan anda jadi sesuai dengan dasar dimana anda dibangun di atasnya dan anda menjadi pribadi pribadi yang created in him diciptakan di dalam dia oh my god ada ayat berkata begini saya mau kita lihat satu lagi satu ayat lagi ya my this is great ini sangat luar biasa yang terambil di dalam lihat, kita lihat my god Ephesus 2 Ephesus 2 Ephesus 2 ayat 10 coba perhatikan Ephesus 2 ayat 10 this is awesome Ephesus 2 ayat 10 diciptakan dalam Kristus Yesus sekali lagi diciptakan dalam Kristus Yesus created in him created in the world created in the foundation of life created in life kita diciptakan di dalam fondasi hidupan kita diciptakan di dalam firman orang yang diciptakan di atas firman orang diciptakan dalam firman orang diciptakan di atas kebenaran maka bertumbuh menjadi satu pribadi sesuai dengan sesuai dengan bagaimana ia diciptakan ini kita harus ketahui jadi kalau kita pahami betul apa yang dirindukan oleh Paulus berakar kemudian bertumbuh kemudian establish maka apa yang dia katakan saya juga katakan kepada anda let us be rooted let us be built up and let us be established in the word in the faith mari kita di berakar mari kita dibangun di atas kebenaran ini mari kita terima firman Tuhan ini sebagai fondasi kehidupan kita let us receive the word of God as a true foundation for our life built up rooted and established in that dibangun berakar ya ditegukan di dalam iman oleh karena firman ini nanti lihat hasilnya anda menjadi produk yang berbeda dari produk yang bukan berasal dari kebenaran dan tentunya nama Tuhan akan dipermuliakan Tuhan serius dengan hal ini karena di hari-hari terakhir ini harus muncul orang-orang yang strong harus muncul orang-orang yang dasyat harus muncul apa yang saya pernah katakan di waktu yang lalu harus muncul yang disebut pelaksana-pelaksana firman harus muncul orang-orang itu orang-orang yang disebut pelaksana firman adalah orang-orang tentunya yang sudah berakar kemudian dibangun di atas firman itu baru mereka bisa disebut pelaksana firman dan orang yang akhirnya disebut pelaksana firman itulah yang akhirnya yang saya sudah katakan di dalam pertemuan sebelumnya yang dikatakan orang benar Dan Tuhan mau hari-hari ini orang benar itu dimunculkan Itulah pelaksana-pelaksana firman Yang telah berakar dan telah dibangun di atas firman Di atas kebenaran, di atas fondasi kehidupan itu Oh my God Betapa dasyatnya, luar biasanya Apa yang Tuhan rencanakan atas kehidupan kita Kan itu jangan lemah, jangan terintimidasi Jangan termakan oleh suara-suara yang berbicara tentang hidupmu di masa lalu Jangan pernah confess lagi Kalau ada suara-suara yang berbicara tentang kita di masa lalu Seperti contoh begini Ah kamu kan orang yang lemah Ah kamu kan orang yang tidak mampu Don't ever listen to the past voices Jangan pernah mendengar suara-suara masa lalu Never listen to the past history Never listen to the voice in your history Don't ever listen to the past voices Wih keren juga istilahnya Past voices Jangan dengar suara-suara masa lalu Listen to the future voice Which comes from the word of the Lord Dengarkanlah suara masa depan Dengarkanlah suara depan Firman Tuhan The word of God is the voice of the future Firman Tuhan adalah suara masa depan Listen only to the word of God Listen only to the voice of the future Which is the word of the Lord Now has become the foundation of our life The sure foundation Dengarkanlah suara masa depan Yang ada di dalam firmanya Dan jangan dengar suara yang ada di masa lalu Sebab disinilah kita harus dibangun Nanti hidupmu Rumah tanggamu Anak-anakmu Pelayananmu Dan pekerjaanmu Kalau anda mendengar suara masa depan Dan dibangun di atas suara masa depan You are being rooted Built up Established In the voice of the future Which is the word of the Lord Oh my God Maka anda akan jadi Masa depan itu Akan terwujud It depends on you now It depends on us now Tergantung kepada kita Apakah kita Mau jadi seperti apa di masa depan Firman Tuhan sudah datang kepada kita Sebagai tuntunan The word has come for us Firman telah datang kepada kita Untuk supaya memberitahukan kepada kita That is our future Only in the word of God Itulah masa depan kita semua Karena itu Get excited Terus dengar firman Renungkan Dan kita harus lihat Firman Tuhan sudah Masuk gak dalam seluruh aspek hidup kita Masuk gak Biarlah firman Tuhan itu menjadi fondasi Dan biarlah kita Dibangun di atasnya Praise the Lord Jadi kalau itu dinyatakan Oleh Paulus kepada jemaat mula-mula Well We are the end time We are the end time We are the latter rain generation Kita adalah generasi hujan akhir Kalau generasi hujan awal Paulus katakan demikian Maka generasi hujan akhir Generation of the latter rain Generasi hujan akhir pun Harus juga dibangun dengan cara yang sama Seperti jemaat mula-mula Jemaat akhir Harus dibangun dengan pola yang sama We have the same pattern That pattern that was being introduced by Paul For the early church That also must be the same pattern Which we supposed to be built up and rooted Pola yang sama Yang pernah diperkenalkan Paulus Kepada jemaat mula-mula Harus juga menjadi pola kita Sebagai orang-orang yang ada di hari-hari terakhir ini Karena itu bersuka citalah kita Sebab kita telah menerima ini Dan mari Saya dorong Anda I encourage all of you Quickly Hurry up Because time is running fast Waktu berjalan terus Cepat-cepat Seperti akhirnya nanti Paulus berkata begini Aku melupakan apa yang ada di belakangku Mengarahkan apa yang ada di depanku Kemudian berlari-lari Untuk menggenapi Panggilan sorgawi Apakah panggilan sorgawi? Panggilan sorgawi? Apa yang tertulis di dalam dia Apa yang tertulis di dalam firmanya Disitulah Aku Berada Praise The Lord Puji Tuhan What a meal for today Makanan yang luar biasa Yang diberikan oleh orang kudus Untuk kita semua Cerna baik-baik Lihat baik-baik Meditasikan baik-baik Kemudian berjalan pada hari ini lagi Spend again the day With the Lord With the word of God Mari kita berjalan lagi Melakukan aktivitas dengan firman Karena kasih karunia Oleh karena firman yang sudah datang kepadamu Akan memberkati Anda Karena itu pagi hari ini I bless you I bless your family I bless your work I bless your ministry I bless your household Your children I bless whatever you do again today I bless you Aku memberkati Anda semua Sebab firman telah kita terima Praise the Lord God bless you all Sampai jumpa lagi dengan perlindungan berikut Dan saya mau ingatkan dari sekarang Besok kita ada pertemuan Buat Anda yang tinggal di Jakarta Besok ada pertemuan di Setia Budiwan Lantai 3 Ruangan Covenant Life Church Come join Kalau Anda belum pernah datang Mari gabung bersama-sama dengan kami Sebab kita akan terus masuk Di dalam pengalaman yang baru Yang disediakan oleh firmanya Sampai jumpa besok hari Besok malam Atau sampai jumpa lagi kembali Besok dalam perlindungan berikut Stay focused Stay blessed Stay rejoiced Stay on fire Stay deep in this revelation Stay alive And stay connected With the word of the covenant I love you I love you And I love you all You and I are chosen And appointed Hallelujah Amen Amen Terima kasih buat firmanmu Tuhan Kau dasyat Engkau luar biasa Bahwa Hashem Diberkatilah namamu Bahwa Tadonai Elohinu Meleka ulang Diberkatilah engkau Ya Aba ya Tuhan Pencipta langit dan bumi Hallelujah My God Great God